SIDAW SIDAW atau Konvensi Perempuan adalah satu-satunya hukum internasional yang melindungi hak-hak kaum perempuan. Hingga April 2014, tercatat 188 negara telah meratifikasi Konvensi SIDAW atau menjadikan Konvensi SIDAW sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Indonesia mengesahkan SIDAW melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Internasional pengapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui pengesahan ini, Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, serta melaksanakan pemenuhan hak asasi perempuan warga negaranya, sesuai ketentuan dalam SIDAW. SIDAW memiliki tiga prinsip dasar. Prinsip kesetaraan subtantif, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Video ini akan menjelaskan mengenai prinsip kewajiban negara. Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki tiga unsur penyelenggaraan negara. Lembaga eksekutif atau pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara, bersama legislatif membuat kebijakan berupa undang-undang atau peraturan pemerintah. Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai lembaga yang membuat, merevisi, atau mengaman demen undang-undang. Lembaga yudikatif atau pengadilan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan peraturan perundang-undangan. Lembaga yudikatif berwenang untuk menafsirkan konstitusi, memproses para pelanggar undang-undang, serta membuat terobosan hukum melalui keputusan pengadilan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk bersinergi dan bekerjasama dengan legislatif dan yudikatif, demi terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak asasi perempuan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konfesi SIDAW, berkewajiban memberikan laporan periodik tiap 4 tahun sekali kepada Komite SIDAW. Laporan tersebut berisi perkembangan situasi pemenuhan hak asasi perempuan, meliputi aspek penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan promosi hak asasi perempuan berdasarkan Konfesi SIDAW. Penghormatan kepada hak asasi perempuan menunjuk kepada 4 aspek yang wajib dilakukan negara. Tidak boleh melanggar hak asasi perempuan, mendorong dan melakukan praktik-praktik yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan, Tidak membuat dan mengesahkan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, negara wajib menghapuskan semua peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan baik di tingkat nasional maupun lokal. Perlindungan hak asasi perempuan wajib dilakukan oleh negara, antara lain dengan Memastikan adanya mekanisme komplain atau pengaduan, serta ganti rugi bila terjadi kasus-kasus diskriminasi. Mengatur dan mengawasi pihak swasta seperti pelaku bisnis, korporasi, dan individu agar mereka tidak melanggar hak asasi perempuan. Melarang diskriminasi, menjatuhkan sanksi terhadap tindakan yang mendiskriminasi perempuan. Negara wajib memenuhi hak asasi perempuan dengan mengambil langkah positif seperti Menciptakan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya kestaraan gender. Langkah ini antara lain dapat dilakukan dengan mengubah pola-pola tingkah laku yang bertujuan menghapus segala bentuk praktik-praktik yang memposisikan peran perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Membangun dan mengembangkan kapasitas aparatur negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar lebih sensitif dan berperspektif adil gender. Membangun kapasitas perempuan untuk memastikan terciptanya kesetaraan, memastikan adanya kesetaraan secara de jure atau hukum, dan secara de facto atau fakta. Mempromosikan hak asasi perempuan juga wajib dilakukan oleh negara dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi perempuan. Seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi SIDAW wajib melakukan due diligence yang artinya negara melakukan segala tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di sektor swasta, publik, maupun sektor domestik. Tindakan tersebut meliputi pencegahan diskriminasi, pelarangan, identifikasi diskriminasi, penyediaan mekanisme pengaduan dan ganti rugi akibat diskriminasi, pemberian sanksi terhadap tindakan diskriminasi, aktif mempromosikan hak asasi perempuan dan kesetaraan, percepatan terjadinya kesetaraan de facto atau secara fakta. Jika negara tidak atau abai melakukan kewajibannya, berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi perempuan. Demikianlah penjelasan tentang prinsip kewajiban negara, satu dari tiga prinsip yang ada dalam SIDAW. Terima kasih telah menonton!